Diketahui nilai KAHF yaitu 6,6 dikali 10 pangkat min 4 dan KBNH3 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Sifat dari larutan NH4F adalah, penjelasannya kita akan membahas hidrolisis garam. Jadi pengetian dari hidrolisis garam yaitu pengurayan garam yang dilakukan oleh air. Lalu hidrolisis garam ini ada dua, yaitu hidrolisis parsial atau sebagian dan hidrolisis total. Untuk yang parsial itu hanya satu ion saja yang terurai. Biasanya terdiri dari asam kuat ditambah basa lemah atau basa kuat ditambah dengan asam lemah. Sehingga nanti yang kuat akan menjadi sifat dominannya. Lalu untuk yang hidrolisis total itu yang terhidrolisis adalah semua ion. Maka dia terdiri dari asam lemah ditambah dengan basa lemah. Untuk menentukannya, sifat dari hidrolisis totalnya itu diperlukan perbandingan KA dan KB-nya. Jika nilai KA itu lebih kecil daripada nilai KB, maka sifatnya adalah basa. Lalu jika KA sama dengan harga KB-nya, sifatnya adalah netral. Lalu untuk KA lebih besar daripada KB, maka sifat garamnya akan jenderung ke asam. Gimana kalau basa ini pH itu lebih dari 7. Untuk yang netral, pH sama dengan 7 dan untuk yang basa pH-nya kurang dari 7. Kita melihat dari KAHF, yaitu 6,6 dikali 10 pangkat min 4. Lalu KB-nya dari NH3, yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Lalu kita lihat, di sini 10 pangkat min 4 dan di sini 10 pangkat min 5. Maka lebih besar KA, sehingga KA lebih besar daripada KB. Maka larutan ini bersifat asam. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka garam NH4F itu sifatnya adalah asam. Yaitu pada pilihan jawaban yang A. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax